Ya, halo sahabat, jumpa lagi di channel Hari Subagia Teman-teman, di dunia sales ada hal yang sangat khusus gitu ya Atau sangat penting yaitu distribution Kadang-kadang orang fokus di produk, fokus di pelayanan Tapi ada satu hal yang kalau temas produk atau produk yang sifatnya besar Yang dijual skala nasional atau bahkan internasional Itu ada yang sangat penting yaitu bagaimana membangun distribution channel Nah, distribusi produk itu tentu macam-macam ya Ada lewat distributor ya, distributor jadi dengan bikin distribusi, jalur distribusi Ada yang multi-level ya, ada yang direct selling Ada yang digital ya, online itu bisa Intinya adalah bagaimana produk kita ini bisa sampai ke tangan end user dengan baik, dengan cepat ya Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, availability-nya Jadi siapapun, dimanapun itu mudah menemukan produk kita Anda bayangkan ya, coba anda bayangkan Kalau seseorang mau minum kopi kapal api gitu Itu di pelosok manapun ada kan Dari Papua sampai Pulau We Sabang sana ada di pelosok manapun Minum kopi, kopi kapal api Itu karena kapal api global punya perusahaan Fasrata Buana distributornya Itu sudah benar-benar channelnya sangat kuat Nah, bagaimana dengan produk-produk lain Bahkan produk-produk luar ya, yang masuk ke Indonesia Kemudian melalui distributor tunggal Bagaimana distributor tunggal itu mendistribusikan barang Jadi kalau anda punya bisnis, punya produk yang ingin masakan Kita akan bahas ini hal yang sangat penting buat kita diskusikan Yaitu distribution channel Karena memang agak beda ya, dengan negara-negara lain Indonesia ini unik sekali ya Satu, tempatnya luas, kotanya banyak Kemudian lokasinya terpisah-pisah Anda lihat aja nih, pulau Sumatra sampai pulau Papua Kemudian ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Tibisain Laut Ada pulau-pulau kecil ya Lebih dari 13.000 pulau Bagaimana distribusi Ini menjadi sangat krusial ya Sangat penting Jadi anda bisa merajai pasar ketika channel distribusi itu sangat kuat Anda perhatikan sekarang nih Orang yang menguasai distribusi Seperti Alfamart, Indomart, Superindo Anda lihat, sudah mulai bikin produk Brand-brand ya Mulai dari tepung, gula Apalagi itu Gula aren Bahkan ada yang air mineralnya Lihat, dia bikin brand sendiri gak mau rugi Karena distribution channel dia sudah sangat kuat Jadi sangat menyenangkan Oke ya Nah teman-teman Kemudian muncul juga pertanyaan Kalau anda sudah punya Bagaimana cara meningkatkan penjualan produk Karena produk anda menyebar seluruh nusantara Bagaimana sih meningkatkan penjualan Misalnya anda distributor tunggal Sudah ada jalurnya ya Ada dealer, ada wholesaler, retailer dan toko atau dealer Atau outlet-outlet Banyak istilah yang mirip-mirip gitu Gimana cara meningkatkan penjualan Nah ini penting Teman-teman, paling tidak Kita perhatikan Tiga hal ya Kalau untuk bangun distribusi Channel distribusi itu Yang pertama Perhatikan coverage-nya Tidak mesti Indonesia Kalau baru mulai Mungkin anda mulai Jawa dulu Atau kota-kota besar dulu Karena itu akan Cost-nya akan besar Jadi coverage-nya Tentukan dulu wilayahnya Seperti strategi Excel dulu Excel dibanding simpati atau-tahun ya Gitu kan Excel Kalau anda pernah dengar Apa Paparan Pak Asnul Suhaimi Dia agak spesifik Yang sinalnya kuat Tapi Daerah-daerah rame Jadi coverage-nya Anda pertimbangkan Apakah dari sisi Investasi, modal, segala macam Anda cukup untuk langsung hajar Ke seluruh Indonesia Atau mulai ke Daerah-daerah yang potensinya Bagus Atau Bisa juga anda Memulai dari Daerah-daerah yang mungkin Masih sepi Belum diserang oleh Kompetitor Karena anda pendatang baru Anda pilih Area tertutup Jadi anda ingin Merajai Kalimantan Anda ingin merajai Sumatera saja Anda ingin merajai Wilayah Timur Ya monggo ya Itu pertimbang coverage Kemudian teman-teman Tentunya Dari coverage itu Kita Pertimbangkan juga Costnya Cost Cost of distribution Itu Wah Kalau di Bisa sangat mahal Cost of distribution Anda bayangkan Misalnya Kiss Kiss BBM saja BBM ya Sejak zaman Pak Harto Sampai zaman Kemarin Sama Pak SB Di Papua ya Masih mahal Mungkin di zaman Pak Jokowi ini Akan dikejar Harga sama Tapi kenyataannya Ya mungkin Agak sulit juga Ya Naik ke gunung Jaya Wijaya Terus bensin Agak sulit Tetap saja Secara natural Karena jarak yang semakin jauh Pasti akan menunjukkan Cost yang lebih tinggi Ya Kecuali dengan Subsidi Kalau mereka bisa subsidi Kalau anda Sebagai pebisnis Gak bisa subsidi Misalnya Anda importir mesin cuci Dari Itali Atau dari Korea Kemudian anda pasarkan Di Indonesia Nanti gak bisa subsidi Silang Biasanya kalau swasta Ya udah Jual yang menguntungkan Jawa Jawa Menguntungkan Sumatera Sumatera Ternyata jualan Di Papua Nah Nanti kita Kita pertimbangan Bagaimana jalur Distribusinya Jadi Selain Cost Tentu Competitor Jadi Di dalam memperlukan Channel Distribusi Bisa jadi Anda harus Pertimbangkan Tergantung Kekuatan anda Dibanding Kompetitor Ya Macem-macem kan Faktor penghukumnya Bisa Market share-nya Apakah Misalnya Kompetitor Berapa persen Ini anda Pertimbangkan Intinya Tentunya Bagaimana Bisnis anda Tetap Berjalan Bisa Menghasilkan Sales Masih ada Marginnya Bisa Bersaing Dengan Kompetitor Bisa jadi Anda Lebih efektif Di daerah Tertentu Kompetitor Tidak Jadi Harga anda Bisa Bisa Sangat Bersaing Ya Contoh Yang Sederhana Anda Punya Pabrik Pabrik Di Surabaya Sama Pabrik Di Jakarta Sudah Beda Cost Distribution Cost Untuk Daerah Jawa Timur Lebih Murah Nah Bisa Anda Kuasa Itu Daerah Jawa Timur Karena Harganya Harusnya Harusnya Lebih Murah Atau Pulau Terpencil Anda Kan Pemisnis Yang Menguasai Hanya Satu Pulau Pulau Alor Dia Bawa Satu Kapal Bawa Barang Barang Segala Macem Dijual Di Pulau Alor Saja Sangat Sangat Spesif Oke Teman Jalur Distribusi Macem Biasanya Dari Pabrik Distributor Tunggal Misalnya Kalau Di Indonesia Jadi Ada Perusahaan Perusahaan Yang Berdiri Khusus Untuk Menjual Produk Produk Yang Di Import Dari Eropa Dari Amerika Misalnya Ariston Merlone Itali Jualan Mesin Cuci Standing Mask Booker Booker Hood Atau Di PT Lain Hanya Menjual Water Heater Ariston Jadi Seperti Itu Setelah Dia Distributor Tunggal Biasanya Karena Di Jakarta Banyak Toko Apalagi Zaman Gelodok Mereka Bisa Langsung Dari Distributor Tunggal Langsung Ke Retailer Atau Ke Dealer Tapi Untuk Ke Daerah Wilayah Timur Ada Perusahaan Lain Yang Menghidle Wilayah Timur Jadi Membagi Tugas Bagi Tugas Dalam Arti Juga Bagi Profit Jadi Bagi Tugas Bagi Profit Intinya Sebenarnya Ada Istilah AET Harga Eceran Tertinggi Ditentukan Harga Tertinggi Kemudian Di Diskon Berapa Diskon 40 Atau Diskon 30 Nah Diskon Itu Yang Dibagi Bagi Kalau Diskon 30 Langsung Ketoko Bisa Untuk 30 Atau Mau Kasih Bagi Konsumen 15 Persen Untung 15 Persen Gitu Ya Kemudian Kalau Lewat Misalnya Wholesaler Atau Dealer Atau Perantara Lagi Dari Anda Ke 15 Mungkin 15 Ke 15 Bagi 15 Ada Juga Yang Bikin Pameran Yang Konter Langsung Itu Sewa Konter Margin Berapa Persen Segala Macem Jadi Intinya Barang Sampai Kain User Lewat Siapa Saja Dibagi Profit Jadi Biasanya Orang Menentukan Harga Eceran Tertinggi Diskon 30 Nah 30 Itu Yang Jadi Permainannya Berapa Persen Untuk Misalnya Ada Wholesaler Berapa Persen Untuk Retailer Gitu Ya Kemudian Sampai Ke Kain User Nah Disini Permainan Permainan Skema Membagi Hasil Yang Tidak Boleh Lupa Adalah Tidak Boleh Saling Membunuh Tidak Boleh Saling Membunuh Jadi Harus Benar-benar Fair Dan Adil Misalnya Anda Ke Toko Yang Hampir Mempel User Toko Atau Outlet Itu 30% Kemudian Anda Ngasihnya Ke Wholesaler Berapa Kalau Dia Ngambilnya Gede Bisa Tabrakan Bisa Konflik Beli Murah Atau Bahkan Ada Anda Distributor Tunggal Tapi Kalau Orang Datang Ke Kantor Anda Kasih Juga Murah Lebih Dari 30% Malah Toko Makan Marah Jadi Benar-benar Diatur Itu Adalah Skema Permainan Adil Fair Untuk Long Term Untuk Jaga Panjang Hubungan Bisnis Nah Disini Kita Bisa Lihat Ada Toko-toko Yang Banyak Variasinya Bisa Macem-macem Dari Distributor Tunggal Bisa Langsung Ketoko Distributor Ke Gold Seller Baru Ketoko Atau Bisa Langsung Tapi Yang Paling Penting Diskon Tadi Atau Harga Itu Harus Dijaga Masing-masing Itu Selamat Kalau Nanti Bisa Ada Permainan Permainan Ada Orang Misalnya NTT Atau NTB Bukan Beli Ke Anda Tapi Beli Ke Toko Dan Segala Macem Mungkin Dia Buka Cabang Itu Yang Perlu Diperhatikan Yang Harus Fair Aman Lalu Muncul Pertanyaan Kalau Sudah Terjadi Seperti Ini Bagaimana Cara Meningkatkan Penjualan Jadi Tidak Sederhana Bagaimana Cara Meningkatkan Penjualan Tentunya Strategi Strateginya Bisa Dipecah Hampir Setiap Titik Punya Kontribusi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Wholesaler Punya Kontribusi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Toko Bisa Meningkatkan Penjualan Kontribusinya Ada Di End User Tidak Ada Marketing Marketing Pull Pull Push Pull Tarik Berarti Harus Ada Daya Tarik Yang Dibangun Disitu Tentak Bikin Promosi Yang Bagus Publikasi Yang Bagus Push Tentunya Mendorong Para Channel Distribusi Semangat 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 Untuk Jualan Jualan Produk Anda Bukan Jualan Produk Kompetitor Anda Variasi Jadi Macem Macem Bisa Dengan KP Kampen Misalnya Belinya Sampai Sekian Ratus Juta Tur Ke Eropa Di Voucher Bisa Juga Kampen Atau Hadiah Tertentu Kuantiti Discorn Beli Banyak Discorn Cualnya Lebih Banyak Discorn Lebih Besar Semacam Itu Harus Dimainkan Terus Tentu Dari Sisi Waktu Ada Kompetitor Bikin Kampen Closen Desember Anda Bikin Closen Kalau Bisa Oktober Lebih Cepat Dimainkan Bagaimana Cara Meningkatkan Penjualan Teman Tentunya Kita Biar Nomor Kalau Aspek Product Bagus 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 Salesman Salesman Profesional 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 Salesman Itu Orang Yang Akan Ketemu Dengan Customer Jadi Kalau Anda Distributor Tunggal Mendis Distribusikan Salesman Itu Biasanya Ketemu Sampai Ketoko Jadi Dia Adalah Perwakilan Perusahaan Kepada Toko 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 Outlet Atau Dealer Itu Melihat Salesman Profesional Punya Karakter Karakter Yang Baik Punya Kemampuan Jualan Yang Baik Punya Kemampuan Komunikasi Persuasi Basic Selling Skill Yang 10 Basic Selling Skill Harus Dipahami Harus Dimengerti Harus Dilapui Dari Sisi Salesman Kemudian Teman Tentu Juga Salesman Itu Kalau Ketoko Bukan Bukan Ketika End User Harus Punya Service Mindset Yang Baik Jadi Service Excellent Karena Kalau Dia Pintar Memangun Kedekatan Pelayanannya Baik Responsif Kemudian Hubungannya Terjalin Baik Kepercayanya Tinggi Long Term Bahkan Itu Bisa Ngalahkan Kompetitor Bukan Gara Gara Hubungan Yang Sudah Baik Dengan Perusahaan Anda Dengan Salesman Anda Yang Profesional Dan Menyenangkan Itu Dari Sales Kemudian Dari Sisi Management Management Juga Penting Management Dalam Arti Segala Aspek Rule Of The Game Permainan Permainan Perhitungan Termasuk Penagihan Penagihan Kalau Anda Semakin Rapi Management Bagus Juga Bagus Bahkan Dalam Penjualan Kalau Penuh Anda Sudah Tahu Sales To Distributor Atau STM Sales To Market Sehingga Anda Sudah Tahu Buffer Stock Harus Berapa Sales Sudah Datang Ke Toko Harus Jualan Berapa Sudah Sudah Langsung Tahu Datang Sudah Pak Order Ini Kalau Perlu Otomatis Secara Sistem Management Itu Perlu Disiapkan Bahkan Mungkin Di Jaman Yang Sudah Maju Teknologi Teknologi Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Di Download Misalnya Oleh Toko Oleh Dealer Sehingga Memudahkan Transaksi Memudahkan Monitor Pembayaran Memudahkan Mengecek Jatuh Tempo Dan Sebagainya Termasuk Analisa Harus Ambil Berapa Supaya Tidak Idle Capacity Di Tokonya Barang Ada Terlalu Banyak Disitu Dan Nyetok Uang Mati Disitu Manajemen Yang Bisa Membantu Itu Partner Anda Di Channel Distribusi Di Rollseller Di Retailer Atau Toko Itu Partner Dia Harus Hidup Dia Harus Dapat Cuang Dia Harus Dapat Profit Semakin Anda Bantu Semakin Memudahkan Dia Dapat Cuang Itu Perpanjangan Distribusi Atau Perpanjangan Tangan Bisnis Dibantu Kalau Manajemen Kita Lebih Settle Lebih Bagus Lebih Berisi Orang Orang Yang Kompeten Di Toko Orang Yang Sederhana Anda Bantuin Anda Mudahkan Memudahkan Memudahkan Memberi Solusi Memberi Value Oke Nah Strategi Pertama Meningkatkan Toko Aktif Tadi Sebenarnya Toko Supaya Aktif Artinya Toko Supaya Order Dealer Order Ke Kita Sebagai Distributor Order Bagaimana Supaya Aktif Strateginya Harus Disusun Apakah Kunjungan Yang Bagus Menjadi Lebih Aktif Waktu Kunjungan Jam Berapa Durasi Kunjungan Berapa Lama Strategi Kunjungan Gimana Presentasinya Semacam Apa Kunjungan Kunjungan Sehingga Toko Itu Satu Merasa Ditemenin Satu Dua Merasa Di Bank Dia Merasa Aman Stoknya Ada Orangnya Ada Kalau order Cepat Dia rela Investasi Beli Top Syukur Syukur Produk Anda Kalau Sudah Jatuh Tempo Pasti Sudah Laku Itu Orang Senang Tuh Gak Ada Resiko Ruginya Di Desain Seperti Itu Minimal Rugi Harus Kita Kasih Suggestion Dalam Arti Buang Mandat Pastikan Juga Toko Itu Kalau Beli Produk Kita Dia Bisa Jual Kalau Beli Produk Kita Dia Cepat Jual Jangan Tahu Asal Asal Bagus Terus Produk Macet Jangan Jalan Karena Ingat Long Term Jadi Ada Jalur Bisnis Yang Harusnya Win 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 Semuanya Win Baru Bisa Long Term Kalau Ada Yang Loss Satu Pasti Putus Rantain Oke Kemudian Selain Membuat Toko Aktif Yaitu Salesman Harus Mencari Toko Toko Baru Outlet Outlet Baru Channel Channel Distribusi Yang Paling Ujung Dengan Konsumen Itu Harus Cari Baru Dengan Nampak Beku Aktif Dan Nambah New Online Artinya Jalur Distribusi Anda Semakin Kuat Anda Bayangkan Yang Paling Begini Kopi Kopi Kapal Api Channel Distribusinya Sampai Ke Plosok Plosok Semua Danau Nongkrong Ada Orang Mancing Sekarang Tambah Lagi Starling Kopi Keliling Maksudnya Bukan Starbuck Tapi Starling Kopi Keliling Itu Kalau Difasilitasi Kalau Dikasih Sepeda Dengan Produk Produk Anda Itu Kompetitor Bisa Ngalah Kenapa Harus Ngambil Kopi A Kopi B Dan Segala Macem Atau Parinda Kecenderungan End User Melihat Sepedanya Yang Didesain Khususus Sudah Hadiah Dari Anda Misalnya Anda Seorang Produk Kopi Itu Akan Beda Jadi Teman Outlet Baru New Outlet Tadi Ada Aktif New Outlet Kemudian Push Strateginya Artinya Channel Ini Jadi Aktif Didorong Dengan Campaign Tempo Payment Yang Bagus Promo Discon Dan Selalu Dimainkan Jadi Selalu Ada Sensational Offer Ada Offer Terus Supaya Outlet Toko Channel Distribusi Kita Berantusias Harus Antusias Terus Ada Program Heboh Top Of Mind Adalah Produk Produk Anda Kan Gitu Ya Kemudian Full Strateginya Tentunya Tadi Promosi Iklan Medsos Manfaatkan Digital Sekarang Digital Mantis Menjadi Medsos 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 Berarti Channel Youtube Punya Happy Punya Instagram Dan Sebagainya Dan Dimaintain Kontennya Serius Itu akan Menjadi Daya Tarif Yang Luar Biasa Sehingga Orang Hadir Ke Channel Distribusi Anda Dateng Ke Toko Dateng Apat Tidak Keceneng Wah Barangnya Laku Itu Dua-duanya Tidak Boleh Berhenti Tidak Boleh Cuma Satu Pull Harus Ada Push Ada Pull Push Pull Dua-duanya Harus Strategi Bagaimana Konsumen Tertarik Untuk Mengkonsumsi Atau Membeli Produk Kita Di Sisi Lain Channel Distribusi Didorong Terus Supaya Menawarkan Produk Kita Karena Ada Persaingan Yang Tidak Kalah Pentingnya After Sales Service Terutama Ketika Anda Menjadi Channel Distribusi Produk Elektronik Yang High Teknologi Itu Harus Ada After Sales Service Misalnya Mesin Cuci Ada After Sales Service Kompor Ada Water Heater Vacuum Cleaner Aki Ya Semua Produk Produk Yang Membutuhkan Teknis Harus Ada After Sales Service Jadi Ada Kantor Kantor Yang Membuka Untuk Service Yang Dekat Dengan Konsumen Jadi Ini Walaupun Cost Keliatannya Tapi Itu Bisa Jadi Profit Center Karena Service Bisa Jadi Profit Center Jadi Konsumen Beli Merasa Aman Karena Ada After Sales Service Jadi After Sales Service Dan Tidak Tidak Kira Orang Mengambil Keputusan Membeli Produk Anda Tanpa Risiko Anda Kutip Tanpa Risiko Kalau Salah Garansi Rusak Setahun Dibetulin Mau Rusak Benar Ini Gampang Spare Part Selalu Ada Availability Artinya Juga Di Outlet Outlet Itu Bagus Itu Akan Menjadi Dorongan Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Anda Oke Teman Teman Panjang Ya Apa Apa Oke Kita Jumpa Lagi Di Video Lain Tapi Kira Kira Seperti Itu Teman Teman Titik Yang Bisa Anda Bangun Untuk Meningkatkan Penjualan Jika Anda Memiliki Channel Distribusi Yang Luas Oke Bye Bye Juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton